Pengembangan produk bahan bakar biopelet dari cangkang sawit berstandar nasional Indonesia Berikut tim peneliti dan mitra PT. Wardani Agro Utama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil dan berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Pabrik kelapa sawit milik perusahaan ini memiliki kapasitas olah sebesar 2 ton tandan buah segar per jam Berikut fasilitas di mini PKS PT. Wardani Agro Utama Pemprosesan TBS menjadi CPO menghasilkan limbah padat berupa cangkang, fiber, tandan kosong, dan minggil kelapa sawit Sejalan dengan semangat keberlanjutan dan diversifikasi sumber energi, biopelet yang dihasilkan oleh PT. Wardani Agro Utama memiliki nilai kalor direntang 20 hingga 25 megajoule per kilogram Dimana nilai ini memenuhi kriteria SMI untuk nilai bakar Produk biopelet yang dihasilkan oleh PT. Wardani Agro Utama belum menjalani analisis yang memadai untuk memenuhi spesifikasi SMI Pengetahuan akan parameter-parameter ini merupakan syarat mutlak untuk memasakkan produk peleting biomasa sesuai dengan standar SMI Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang berlaku Berikut masalah yang dihadapi Pada proyek penelitian dan pengembangan produk biopelet ini Tim ITB dari berbagai multidisiplin baik dari teknik kimia, teknik industri, dan teknik mesin Bekerjasama dengan PT. Wardani dalam melakukan perbaikan mutu produk sehingga dapat memenuhi SMI Berikut proses produksi biopelet Berikut alur penelitian yang dilakukan Berikut target penelitian ini Berikut dokumentasi survei lapangan dan pengambilan sampel Berikut hasil karakterisasi bahan baku Berikut desain perawatan proses Berikut dokumentasi pembuatan alat Berikut dokumentasi pre-commissioning dan commissioning alat Dokumentasi workshop Dokumentasi pengetesan alat Berikut penelitian yang dilakukan Berikut penelitian yang dilakukan Kegiatan mengkaji potensi industri biopelet di Indonesia Dokumentasi planfisit PTPN 7 Planfisit Sifit Pafetia Planfisit PLTU Suralaya Planfisit PLTU Pelabuhan Ratu Dari hasil analisa sampel dan produk biocar Biochar yang dihasilkan dengan menggunakan formulasi yang diperoleh Mampu mencapai nilai kalor di atas spesifikasi SNI Yaitu hingga 29 MJ per kilogram Mampu mencapai nilai kalor di atas spesifikasi